Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa barikwa karim wa azim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil azad wa ala gabri fil kubur wa ala ribaswi wa sallim sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan salam hormat untuk semua sahabat yang telah mengikuti channel ini yang sudah like dan subscribe terima kasih kita masih dalam meranah para muhibin yang tobat termasuk saya alhamdulillah sudah insaf setelah belasan tahun menjadi muhibin nah pada kali ini saya akan mencoba sedikit beranalogi karena ada framing di luar sana kalau membatalkan nasabah alwi itu kurang ajar katanya bahkan ada yang bilang iblis karena di dalam bahlawi itu banyak yang mengarang kitab bahkan banyak ulama-ulama banyak para wali-wali betul saya coba beranalogi seperti ini semoga ini menjadi pencerahan dan inspirasi kepada sahabat yang lain untuk menyadari betapa framing framing bahasa yang tadi ya kurang ajar penjahat ya bahkan dajal yang membatalkan nasabah alwi karena di dalamnya banyak ulama dan pengarang kitab juga para wali-walinya Allah itu adalah framing yang sungguh tidak masuk akal analoginya seperti ini sahabat apabila burung onta itu dinisbatkan dan disamakan itu dengan onta bagi yang tidak tahu akan menyadari dan mengakui bahwa burung onta itu memang onta burung onta itu katanya keturunan onta karena ada sama-samanya onta sama-sama Arab mungkin ternyata setelah diteliti ternyata antara onta dengan burung onta ini ternyata beda ras dan tidak ada kaitannya cuma sama-sama ontanya saja mungkin sama-sama Arabnya saja mungkin gitu ngerti ya maksud saya di saat ada seseorang yang meneliti ternyata burung onta itu bukan onta dan itu dua sisi yang berbeda ras yang berbeda itu sahabat jadi burung onta bermanfaat dagingnya enak dan lain-lain itu sisi lain jadi ya harus diakui kalau misalkan hasil penemuan buah burung onta itu bukan onta ya harus disepakati bukan karena itu memang masuk akal sesuai data dan fakta apabila habaib dahulu ratusan tahun karena polemik nasab ini sudah semenjak lama terjadi sudah tiga kali di abad sembilan abad lima belas dan sekarang abad ini abad sekarang mencuat lagi polemik ini dan ternyata di Indonesia ini ya untuk memantiknya analogi yang kedua apabila jeruk buah jeruk itu ternyata dinisbatkan ternyata bagian dari mangga contohnya atau misalkan nangka kan kuning tuh dalamnya harum ternyata dinisbatkan bahwa ini adalah dari durian setelah penelitian ternyata nangka ini bukan dari ras durian atau jeruk ini yang tadinya dinisbatkan dari mangga katanya setelah penelitian gak ada hubungannya dengan mangga jadi mangga mau manis mau enak penuh banyak vitamin yaudah rungkan semuanya tapi kalau misalkan tetap manis dan enak itu sisi yang lain lagi kalau misalkan nangka itu harum enak tapi dibatalkan itu bukan dari rasnya durian yaudah rungkan semuanya meskipun itu manis meskipun itu enak meskipun itu lejat tetap rungkan dalam bab ras nasab nah para habaib pun baklawi pun sama seperti itu analoginya seperti itu jadi apabila misalkan hasil penemuan dan ternyata membuktikan bahwa baklawi bukan dari suku kures bukan dari bani hasan bukan dari bani hussein sesuai dengan penelitian ahli genetik penelitian dari ahli geologi geneologi dari penelitian ahli nasab ahli sejarah filologi dan lain-lain kalau ternyata menunjukkan dan membuktikan penemuan fakta bukan keturunan nabi ya tidak peduli apakah banyak ulama banyak wali udah rungkan semuanya tapi meskipun rungkan tidak membatalkan kewalian keulamaan tetap jeruk itu manis tetap nangka itu lejat harum meskipun dikeluarkan dari rasduren begitu sahabat ayo kita berpikir cerdas jadi masyarakat ini banyak yang masih membela mati-matian karena ada satu doktrin ya seperti itu itu kurang ajar itu katanya yang membatalkan nasabah alawi kan yang mengarang kitab sulam ada banyak ulama yang alim bahkan banyak yang wali itu sisi lain saya sangat luar biasa sangat senang dan gembira di saat tokoh ulama di Bandung Kiai Haji Sofjan Yahya ya itu ketua apa ya di PCNU itu tokoh ulama yang sangat disepuhkan berkata apabila membatalkan tentang nasabah alawi Kiai Iman itu gak ada hubungannya dengan keulamaan ke Kiaian atau kewalian ini karena urusannya nasabah beda lagi nah makanya para sahabat disinilah kita memang harus berpikir kritis dan cerdas tidak mudah menerima begitu saja meskipun Kiai Iman mengadakan penelitian dan terjadi tesis kita sebetulnya bisa saja untuk kritis tapi kan tidak cukup kritis begitu saja dan kita juga ikut meneliti melihat dari berbagai disiplin keilmuan begitu pun ada seseorang yang mengaku menisbatkan bahwa dirinya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam jangan diterima begitu saja crosscheck fatabayanu kan seperti itu sahabat nah semoga analogi-analogi seperti ini bisa mencerdaskan kita semuanya dari dasarnya kita kritis contohnya kuningan sari itu kuning kalau dinisbatkan dahulu ini adalah bagian dari emas setelah melalui proses penelitian secara kimiawi bahwa kuningan sari itu bukan bagian dari emas meskipun bagus meskipun banyak manfaatnya yaudah rungkat itu kuningan sari bukan bagian dari emas ya tapi dalam sisi kemanfaatannya tetap bermanfaat ya kan khairunas ang pauhum rinnas tetap bahwa menjadi ulama itu tidak mesti dari duriah nabi saja siapapun boleh yang penting mau belajar mau ngaji kan seperti itu oke sahabat mengerti ya semoga analogi ini bermanfaat karena banyak orang yang masih takut bahkan was-was bahkan merasa berdosa karena ikut terlibat dengan kisruh nasab ini dan mungkin ikut meneliti dan ikut bersuara dan setelah mendapatkan sanggahan bahwa baklawi itu banyak ulamanya banyak walinya kewalat katanya itu gak ada hubungannya antara kewalian keulamaan dengan nasab antara nasab dengan ulama dengan kewalian sisi yang lain sesuai statementnya Kiai Sofyan Yahya di Kabupaten Bandung semoga bermanfaat sahabat salam waras salam cerdas ya wallahul mu'afiq il-akwa mi tarik hadanallahu ayyakum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati